hai assalamualaikum welcome to wildamoms channel sebelum menyaksikan videonya jangan lupa like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih di video kali ini wildamoms membuat resep roti tawar tanpa telur yang tentunya super lembut banget ya nah jadi untuk roti tawar kita bisa membuatnya sendiri di rumah yuk langsung saja simak video dan resepnya bahan pertama yang wildamoms pakai yaitu 300 gram tepung terigu protein tinggi lalu 25 gram gula pasir setara 2,5 sendok makan ya bread improver setengah sendok teh lalu ragi instan wildamoms gunakan 1,5 sendok teh atau setara 4 gram kemudian untuk air yang digunakan yaitu susu cair dingin ya nah wildamoms tambahin es batu biar tambah dingin cara membuatnya langsung saja susu cair yang dingin ini sebanyak 200 ml kita masukkan sedikit demi sedikit ke adonan dan langsung kita mixer aku gunakan kecepatan 3 untuk memixer adonan ini ya nah fungsi susu cair yang dingin adalah mencegah adonan menjadi panas ketika dimixer dalam waktu yang cukup lama sampai kalis elastis nah jika adonan sudah setengah kali seperti ini kita masukkan setengah sendok teh garam setara 3 gram dan 40 gram margarin lalu kita mixer kembali adonan rotinya hingga benar-benar kalis elastis dibutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk membuat adonan ini kalis elastis ya dan gunakan kecepatan mixer yaitu kecepatan sedang saja selamat menikmati 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 sudah terlihat disini adonan lebih licin sudah 15 menit aku mixer kita bisa matikan mixer dan kita bisa cek kekalisan adonan dengan cara kita ambil sedikit adonan dan kita lebarkan atau kita bentangkan jika sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek nah ini sudah kalis elastis selanjutnya adonan ini akan aku bulatkan dan akan langsung aku proofing kita letakkan lagi pada wadahnya dan ditutup dengan plastik ini aku gunakan plastik wrap untuk menutupnya dan akan aku diamkan selama 30 menit nah ini sudah 30 menit aku diamkan sudah mengembang 2 kali lipat bisa kita kempiskan lalu keluarkan dari mangkuk dan ini aku letakkan di talenan ya dan kita ulen sebentar hingga benar-benar udara yang ada di dalam adonan keluar setelah itu kita bagi 3 adonan sama rata lalu kita bulat-bulatkan masing-masing adonannya istirahatkan istirahatkan sebentar adonannya kurang lebih 5 menit lalu setelah itu kita akan gilas dan pipihkan masing-masing adonannya lalu kita gulung setelah itu gulungannya langsung kita letakkan pada loyang roti tawar yang sudah dioles margarin disini aku gunakan loyang roti tawar dengan tutup ukuran 20 x 10 cm dengan tinggi 10 cm ya lakukan lagi proses menggilas seperti tadi pada sisa adonannya selamat menikmati setelah itu kita tutup loyangnya dengan plastik wrap dan kita akan proofing air hingga mengembang 2 kali lipat kurang lebih 30 menit atau bisa lebih ya nah ini sudah mengembang 2 kali lipat kita buka plastik wrapnya lalu akan kita pasang tutup loyangnya yang juga sudah dioles margarin loyang yang tanpa tutup juga bisa digunakan ya nah setelah ini langsung bisa kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan ya nah disini aku gunakan oven dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah aku panggang roti ini selama 35 menit atau sesuaikan oven masing-masing ya nah ini dia hasil roti tawarnya sudah aku keluarkan dari loyang dan matang dengan sempurna nah sekarang sudah bisa kita potong-potong rotinya gunakan pisau pemotong roti yang tajam ya nah mudah kan membuat roti tawar sendiri di rumah oke sampai disini dulu untuk resep kali ini selamat mencoba dan selamat berkreasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati